Pasukan Ion Zipur 17 AD Makroman Samarinda, Kalimantan Timur menjadi salah satu pasukan yang disiapkan dalam tugas misi perdamaian dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk itu sejumlah persiapan pun dilakukan untuk menunjang kemampuan prajuritnya dalam mengikuti seleksi sebagai satuan perdamaian PBB Hal tersebut diungkapkan Panglima Kodam Namula Warman, Majen TNI Heri Wiranto saat mengunjungi markas Ion Zipur 17 AD Selasa Sore Pangdam pastikan akan membantu untuk menunjang kemampuan prajuritnya dengan melengkapi fasilitas yang kurang di markas Ion Zipur 17 Selain itu, pelatihan pra-penugasan juga akan dilakukan demi memaksimalkan persiapan prajurit Pasalnya, menjalankan tugas PBB merupakan suatu kehormatan karena tidak semua prajurit bisa ikut dalam misi ini Anggota ini, Batalion Sipur 17 ini termasuk satuan yang akan disiapkan tugas PBB luar negeri Jadi satuan ini sudah dispoting untuk disiapkan Oleh karena saya tadi menegaskan juga bahwa mereka harus mempersiapkan diri Karena untuk bisa berangkat tugas, kalau di dalam perencanaan Mabeste ini akan diberangkatkan tahun depan, tahun 2021 Masih cukup waktu untuk mempersiapan itu Oleh karena saya memperintahkan kepada mereka akan mempersiapkan diri dengan baik Karena dibutuhkan kemampuan mereka, profesionalitas mereka Tugas di bawah satuan PBB berbeda dengan tugas kita di dalam negeri Di sana dia akan dihadapkan pada tugas-tugas perdamaian Ardi Wiria, Adesa Putra, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur